Terkadang bunda, ini yang juga tidak boleh, di saat rasa minder hilang, merasa sudah cerdas, merasa sudah punya kualitas, lupa bahwasannya kita ini wayang tetap dalangnya Gusti Allah. Allah yang maha, merajai bahasa Quran surat Al-Fatihah ayat keempat, maliki yaumidin, yang merajai untuk hari pembalasan. Jadi ini harus betul-betul sepadan, terlalu minder, jangan, terlalu over juga, jangan. Kadang kita tuh kalau ngeliat orang kayak, ih dia lebih pintar, ih dia lebih cantik, karena suka insecure gitu kan, jadi suka gak percaya diri, gimana sih biar caranya tetap percaya diri gitu. Tapi jangan over confident kan, kata Abi tadi, gimana bicaranya? Bahasanya indah, syubhanul yaum, rijalul got. Pemuda-pemudi kalian sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Oleh karena supaya tetap sesuai dengan koridor agama, yang dimana percaya dirinya tumbuh, hilang rasa minder, tapi tetap juga gak over. Sebab hidup ini tetap karena Al-Malik, berarti manusia, la hawla wa la quwata illa billah ila aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, melainkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Persiapkan nak dari sekarang, kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Dunia hanya tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Yuk, dengan mengkaji Azmul Husna Al-Malik saat ini, jangan pakai nanti-nanti sebelum datangnya kita mati. Jangan nunggu kapan-kapan sebelum badan ini dibungkus sama kain kafan. Sederhana bahasa Al-Fakhir, naruh gergaji di belakang bilik, mau bersandar tidak bisa akhirnya berdiri. Kita mengkaji Azmul Husna Al-Malik, semoga ke depan makin sopan dan makin tahu diri. Masya Allah. Medcom.id A part of Media Group Network.